Pemirsa sejumlah santri pondok pesantren Darul Arshi di kampung Cibungur Lebak, Kabupaten Lebak mengikuti kajian Kitab Kuning. Kegiatan tersebut rutin dilaksanakan selama Ramadan. Sejumlah santri pondok pesantren Darul Arshi di kampung Cibungur, Kabupaten Lebak, Banten mengikuti kajian Kitab Kuning. Pengasuh dan pemimpin PONPES Darul Arshi, Ustadz Muhammad Afandi mengatakan kegiatan ini rutin dilaksanakan selama bulan Ramadan. Kegiatan rutin kajian kitab juga sekaligus menunggu waktu berbuka tiba dengan kegiatan yang bermanfaat selama Ramadan. Kajian Kitab Kuning sebagai suatu manfaat untuk para santri. Selain kajian kitab, Ustadz Afandi menjelaskan kegiatan rutin selama bulan Ramadan di PONPES-nya dimulai sesudah terawi. Kesanakan baca Quran dulu Tadaru sampai jam 10, jam 10 atau jam 11 lah. Dari jam 11 disitu mulai kami ngaji lagi, ngaji kitab yang namanya kalau bulan puasa itu pasaran ya. Pasaran kitab yang kami haji yaitu kitabnya Durotunai, kitab Durotunasihin sama kitab Hikam dan kitab Warokot. Itu dimulai dari jam 11 sampai jam 3 pagi. Tujuannya, ya pertama kita intinya untuk mengasah hati saja sih buat santri-santri, memberikan bekal buat santri. Bahwa semua diawali dengan niat, menjadikan suatu ibadah saja seperti itu. Sementara santri PONPES Darul Arshi Muhammad Soni Fadila menjelaskan, dari kajian kitab banyak ilmu yang didapatkan. Kegiatan kajian kitab adalah kajian rutin selama Ramadan atau yang disebut pasaran. Pinter, ini kegiatan rutin ya? Iya, iya, setiap bulan Ramadan ada sebutnya ngaji pasaran. Jadi setiap udah dohor, udah dohor jam 1, itu mulai sampai jam 4. Udah jam 4 itu, sholat jam 1, baru masak, masak buat pembukaan, buat buka puasa. Total ada 30 santri, putra dan putri di PONPES Darul Arshi yang berasal dari Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Suhendi, JPMTV, Kabupaten Lebak, Banten.